Karena kita terjebak badai itu bukan sekali dua kali yang bikin aku mikir mau nggak mau aku harus belajar untuk nyetir Karena cuma kita berdua, minggu bantuan datang itu tidak bisa menyelamatkan nyawa Jalan, saya link ke 1B, habis gitu enjoying sunset, terus 2 atau 3 hari kemudian saya link lagi ke tempat lain Kalau liburan, ya udah jalan aja, renang, mancing, enjoy sunset She didn't want to sail, there were some small waves and she got seasick so when we sailed over to Mallorca from Barcelona And she didn't like it at all and she said she wanted to fly back Jadi kita heading ke Perancis waktu itu dari utara Spade, dari tengah-tengah, pompa rusak sampai nyampe di Perancis itu lebih 36 jam kurang lebih Nggak makan, nggak minum, ada di tengah-tengah badan Sekarang kita akan masuk ke bagian dalam Ini yang kalian lihat pertama di sini, nah ini ruang tamu Ini oven, nah kompon ini bisa goyang mengikuti gerakan bulgur Adalah engine room Ini ada generator Nah itu buat panel Nah di sini kita juga punya mesin cuci Kita sailing dari coastline ke coastline di Norway untuk bersih-bersih sampah Karena di beberapa area, di banyak area di Norwegia, apalagi pulau-pulau terluar di Norway itu Tidak ada jangkauan jalan dari darat Satu-satunya yang bisa menjangkau ke sana itu pakai kapal Terima kasih sudah menonton!